bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim hukis dulur kali ini saya akan berpake amalan yaitu amalan rajah buat pakar gaib amalan ini sangat cocok buat pakar gaib rumah, toko, warung, dan tempat-tempat usaha lainnya agar terhindar dari gangguan gaib seperti santet, teluh, sihir, dan gangguan-gangguan hal-hal yang tidak diinginkan seperti maling, perampok, dan lain sebagainya namun sebelum lanjut video ini pakis dulur ke semuanya yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan silahkan anda komen insyaallah kalau ada waktu pasti akan saya balas okis dulur langsung saja biar tidak lama-lama akan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim raja supaya rumah tidak kemasukan maling dan sihir caranya ditulis pada kertas terus disimpan di pojok rumah jadi gini telur sebelum anda menulis gambar raja ini terlebih dahulu anda sucikanlah diri dulu anda ambil air wudhu kalau sudah anda ambil air wudhu lalu anda duduk bersilah menghadap ke barat lalu anda bakarlah wawangin dupa atau kemenyan lalu anda tulis gambar raja seperti ini oh ya jangan lupa sebelum menulis gambar ini tinta sepidolnya anda tetesi dengan minyak misik atau minyak zafaron kalau sudah selesai menulis gambar rajahnya lalu gambar rajahnya anda olasi dengan rata anda olasi dengan minyak misik atau minyak zafaron lalu anda asapi dengan wawangin dupa tadi lalu anda bacakan surat al-fatihah sebanyak tujuh kali lalu anda bacakan ayat kursi sebanyak tiga ratus tiga belas kali lalu anda berdoa sesuai hajat tujuan anda contoh doanya seperti ini ya Allah saya istuni kulonyun datang panjenengan lewat lantaran azimat ini kan barokai surat al-fatihah lan ayat kursi rahasia ni tunggu singkuluh subun kusti saya mohon kusti rumah saya usaha saya, toko saya saya mohon ya Allah lindungilah dari hal-hal yang tidak saya inginkan ya Allah mudahkanlah segala urusan saya usaha saya, toko saya, dagangan saya, rumah tangga saya dan lindungilah dari hal-hal gaib dari hal-hal yang tidak saya inginkan doanya bisa anda karang sendiri sesuai hajat tujuan anda sesuai kerentek hati anda lalu sudah selesai azimanya lalu anda lipat dengan rapi lalu anda masukkan ke dalam botol kecil lalu anda tanam di dalam rumah anda di pocok rumah anda kalau bisa yang di dekat pintu insya Allah atas izin Allah rumah anda akan dijauhkan dari hal-hal gaib dari santet, teluh, sihir, dan lain sebagainya ok, setelur, barakallah, barakallah, barakallah semoga bermanfaat ikhidina suratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!